Rusia dikabarkan tengah membawa unit militer baru ke wilayah Keroson. Beberapa waktu lalu, pemerintah Rusia juga memerintahkan warga Keroson untuk segera melarikan diri. Upaya itu dilakukan untuk mempertahankan kota itu dari serangan balasan Ukraina. Kabar tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Intelijen Pertahanan Ukraina, Mayor Jendral Kirillov Budanov. Ia menyebut Moskow bertindak karena takut pasukan Ukraina akan merebut kembali bendungan Kakovka yang kritis. Budanov mengaku tak percaya pasukan Rusia akan benar-benar menghancurkan bendungan tersebut. Jika bendungan itu hancur, maka akan membanjiri sebagian besar wilayah Keroson. Bahkan akan memutus pasokan air ke Crimea yang dicaplok dan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Sementara cengkraman Rusia atas wilayah Keroson diduga tampak semakin rapuh. Semua warga sipil Keroson diperintahkan untuk mengungsi sebagai persiapan menghadapi serangan balasan Ukraina. Tak hanya mengungsi, bahkan mereka diminta turut serta membawa dokumen penting dan barang berharga. Kini jumlah warga yang melarikan diri dilaporkan meningkat tajam. Sekitar 25 ribu orang telah dievakuasi sejak selasa 18 Oktober. Diketahui, Keroson adalah satu dari empat wilayah di Ukraina yang dianeksasi Rusia bulan lalu. Tanya itu, wilayah tersebut juga merupakan kunci bagi kedua belah pihak karena kedekatannya dengan sungai di Nippor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!